What's up sports fan, balik bang Gorki Padila dan selamat datang di segmen terbaru gue Info Atlet Indonesia jadi gue akan menggunakan segmen ini untuk memperkenalkan atlet-atlet yang berasal dari Indonesia ataupun yang berdaerah Indonesia agar kita bisa semakin mengenal nih atlet-atlet yang selalu membuat bangga dan juga mengharumkan nama Indonesia disini gue bukanlah expert, gue tidak tahu semuanya jadi gue disini pengen mengajak kalian semua untuk berdiskusi dan juga bertukar informasi nih jadi kalau kalian punya informasi lebih tentang atlet ini, kalian bisa langsung tulis aja di comment section di bawah agar gue juga bisa lebih tahu nih tentang atlet ini, sebelum kita mulai episode hari ini guys, jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya ditekan, ditekan, dan di episode pertama ini kita akan mendiskusikan tentang salah satu pemain muda sepak bola yang berasal dari Inggris dan ini kayak hype-nya cukup tinggi dia adalah Elken Bagot nah, gue akan kasih sedikit background tentang Elken Bagot ini, dia lahirnya di Thailand papanya itu orang Inggris, mamanya orang Indonesia, katanya sempat jadi rebutan nih antara tim nasional Thailand dan juga tim nasional Indonesia tapi akhirnya Elken lebih memilih untuk bermain untuk tim nasional Indonesia dia udah menjadi seorang warga negara Indonesia dan sudah memiliki pasport Indonesia katanya dia ingin membuat bangga keluarganya yang ada di Indonesia dan dia pengen bikin tim nasional Indonesia sepak bola ini biar sukses ke depannya oke, Elken Bagot sempat tinggal di Indonesia penghalang tahun 2007 dia sempat bermain di SSB-nya Arsenal dan sekolah di British International School di Bintaro setelah itu kayaknya dia baru pindah ke Inggris bermain bersama Tottenham Hotspur di Future Cup Under-18 di mana dia berlawan Boca Juniors, Juventus, dan juga PSG dan tampaknya disitu dia bermain bagus akhirnya ditalik oleh tim Inggris juga yaitu Ipswich Town Under-18 disitu kayaknya seperti dia kayaknya disitu menjadi back utamanya dan sedikit background juga untuk umurnya dia dia umurnya 18 tahun tingginya 194 cm dan dia bermain sebagai defender jujur gue mencari video highlights-nya susah banget gue gak gitu nemu jadi gue bacanya scouting report-nya aja gue baca dia ini memang seorang defender yang dengan marking yang bagus dia juga pacenya untuk tingginya dia tuh kenceng banget katanya makanya ini baik tim Inggris yang tertarik juga sama dia handernya bagus wah jelas lah badannya tinggi dan yang terakhir positioningnya sebagai seorang defender juga bagus nih gue sebenernya jujur masih agak kagok ngomongin pemain sepak bola karena bisa ngomongin pemain basket tapi gue ingin belajar agar gue juga bisa berbagi informasi dengan kalian semua tentang pemain-pemain bola yang akan menjadi masa depan tim nasional Indonesia oke Elken Bagot ini sekarang sudah ada di Indonesia di Jakarta sudah menjalankan swap test dia ini memang dilirik banget sama pelatih tim nasional yaitu Shin Taeyong ini bener-bener kayaknya tertarik banget dengan talentanya Elken Bagot jadi sudah ada 46 pemain yang siap melakukan training camp besok ya kalau gak salah tanggal 1 mulainya di Senayan dan Elken Bagot ini memang ekspektasinya tinggi sekali gue gak tau bener atau enggak kalau kalian tau kalian tulis di comment section di bawah katanya dia tuh dipanggilnya wonder kid juga loh di Inggris kalian tau kan kalau udah dapet julukan wonder kid itu berarti memang talentanya luar biasa banget anak ini jadi gue harapkan apa ya he is as good as advertised semoga aja memang dia bisa menjadi jangkar pertahanannya tim nasional under 19 Indonesia nantinya karena kita tau mereka tuh kalau gak salah di grup yang cukup berat nanti untuk piala Asia dan juga tahun depan mereka akan mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah piala dunia under 20 so ini memang hype lagi tinggi banget untuk under 19 hopefully one day gue bisa meliput tim nasional ini kayaknya seru juga ya pemain-pemainnya kayaknya jago juga tapi Elken Bagot ini dia gue juga main baca kalau gak salah di artikel itu ada dibilang dia pengen main di Indonesia sayang gak sih kalau dia main di Indonesia ya dia katanya tertarik banget bermain di Persija cuma gue gak tau itu seberapa legit beritanya gila banget kalau lu udah wonder kid di Inggris lu mau ngapain lagi main di Indonesia gitu walaupun gue tau dia memang targetnya adalah untuk bermain untuk tim nasional Indonesia tapi kalau dia bisa bermain di Premier League why not menurut gue itu lebih keren sih jadi gue penasaran asli bagaimana nanti performanya kita tunggu aja hopefully sebentar lagi setelah TC mungkin tim nasional Indonesia under 19 akan menjalankan beberapa beberapa game friendly agar kita bisa lihat ataupun hopefully ada highlights-nya di Youtube gue pengen lihat sih seberapa jago si Alken Bagut ini so kalau kalian punya informasi lebih mungkin udah ada yang pernah ngikutin karirnya Alken Bagut waktu di Inggris kalian bisa tulis di comment section menurut kalian istimewanya apa pemain ini agar kita juga bisa mempelajari permainannya dia maksudnya biar kita bisa lebih kenal juga so ini adalah episode pertama gue semoga kalian suka dan bermanfaat informasi-informasi seperti inilah yang gue akan memberikan akan berikan kepada kalian hopefully gue bisa menemukan banyak talenta sepak bola juga yang muda-muda di Indonesia ataupun yang di luar yang di Eropa yang berdara Indonesia atau yang berasal Indonesia wah agak belipat-belipat gue ngomongnya terakhir-terakhir ini tapi yang pasti ini adalah gue gak akan ngomongin atlet sepak bola aja disini mungkin nanti atlet badminton atlet volley atlet wushu atlet pokoknya semua yang atlet renang pokoknya bisa membawa nama Indonesia harum kita akan ngomongin nanti disini oke guys semoga gak terlalu belipat-belipat akhirnya thank you banget yang udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace